Scene rehat karena emang mungkin ya dia udah sempet banyak ngomong juga di streamingan dia Lemon nih Iya Dia kesini aja belum pernah deh pak Udah pensi duluan, udah rehat duluan gimana nih Yang penting kan MP Talk dulu bos Hai semuanya balik lagi di MP Talk dan waduh kesekian kalinya ya Gue dateng tamu terhormat disini Yang baru aja kemarin mereka ini trending hampir di semua channel di Youtube Karena mereka collab gitu ya Dan sebenernya itu lumayan menjadi pertanyaan besar sih Bukan pertanyaan tapi lebih ke mungkin gosipan gitu loh pak Karena kan ini baru pertama kalinya banget RRQ Extremer Orang banyaknya kira-kira kayak wah bener-bener anti-Evo sih nih Karena di awalnya kan dienuncinya kayak RRQ Extremer gitu kan Orang gak tau kalau bakal non-sloster kan Coba gimana nih Pak Ape kabarnya? Baik Jo, baik Jo Gimana Jo? Setelah kesibukan kemarin kan? Aduh ya capek banget Apalagi setahun terakhir ini ya 2023 kayaknya bukan tahun yang kita inginkan Oke Sebagai tim Ini di cross division lah ya semuanya Tapi ya seperti pada umumnya Tahun baru semangat baru riset dari nol Jadi ya semangat lagi lah Oke tapi persiapannya emang untuk kayak announcement roster ini Udah lumayan lama juga pastinya dong? Sejujurnya itu bener-bener mendadak Jo Oh spontan gitu ya? Sebenernya Dibilang spontan juga maksudnya kita planning lah ya Di tim juga planning Tapi lebih ke arah kita itu kan jadi penonton di M5 Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk trial kan Oke Nah pas trial itu Kita juga ada kendala karena Waktu trial ini kita juga pengen serius dan ngebentuk tim kita Dengan dua main import kita Oke Brusco sama Irat Ya Jadi setelah salaman deal Langsung kita terbangin buru-buru Kenapa? Karena Brusco Irat mau Natalan Oh Dan tahun baru di Filipin Jadi kita aneh kan Jo Misalnya kita mau ngebentuk tim nih Jungler yang gak jelas Roamernya gak jelas Terus campur-campur Terus akhirnya mungkin nanti Gold line-nya kelihatannya jadi gak perform XP-nya jadi kelihatan gak perform Paham gak? Jadi banyak faktor Maksudnya adalah harus ada fundamentalnya dulu Jadi ya kita Yang lain-lain kita ganti-ganti Of course si Junglernya Irat ini juga ganti-gantian Tetapi at least dia ada Gak tiba-tiba hilang Paham gak? Maksudnya tiba-tiba dateng PH Terus timnya udah jadi gitu loh Main bareng aja juga gak pernah Kenalan juga gak pernah Nah akhirnya Itu yang ngebuat kita Rada susah ketika Mau announce player Sedangkan semua udah pada ngomong nih Di belakang layar kan kita tau kan Dunia-dunia streamer di belakang layar kan udah pada Gosipannya kalau lagi nongkrong Eh lu tau gak bro? Betul sekali Cuman mungkin masih pada respect kan Jadi pada nahan Pada nahan ya kan Terus saya juga kagak enak Aduh ini kesian mereka juga Mungkin mereka nanti mau bikin konten dan lain-lain Dan anak-anaknya juga gak bisa berekspresi Jo Jadi kan saya suruh tahan semua kan Iya Jadi gak boleh foto-foto Gak boleh apa Gak boleh apa Benar-benar Nah setelah trial selesai Mereka balik Kita juga pengen buru-buru langsung untuk announce Tapi gak bisa Karena kalau misalnya kita mau announce Mereka beberapa orang ada di Filipina kan Lagi balik Jadi tanggal 23 tuh udah pada hilang Semua anak-anaknya Oh Nah terus kita mikir gimana ya caranya Kalau shooting lagi segala macem Wah ini bisa pertengahan Januari Terus kita pikir-pikir eh kita collab aja yuk Kita belum pernah sama stream-streamer Dan pada periode itu kan Yaudah streaming semua kan Anak-anak streaming semua Karena ada M5 semua dan lain-lain Iya Yaudah Coba deh Yaudah akhirnya saya yang coba Makanya gak ada tim yang gerak Saya yang gerak langsung Karena ini rada mendadak Dan Apa Memang Memang minta Minta apa Minta responnya kayak gimana Karena Respon Responnya Salah satu orang awal yang saya ajak itu Dan KT Mas Dan Oke Responnya dia begini Saya oke Kalau yang lain oke Dia gak mau sendiri ya Iya Jadi Ini kan collab Maksudnya mereka juga Punya konsep gitu Maksudnya makanya saya dari awal Kagak kepengen Oh yaudah Jo ini Sekian Tolong Di iniin Bukan konsepnya seperti itu kan Benar Jadi Memberikan kreativitas Untuk streamer-streamer juga Partisipe toh Saya mikir-mikir toh juga nanti Banyak yang ngomongin Bo toh streamer-streamer juga pasti nge-react Banyak yang komentarin Kenapa gak sekalian diajak aja Gitu loh Jadi part of it gitu ya Jadi part of it gitu loh Kolaborasi Tapi kan harus ada sesuatu Collab apa Oh Collab announcement ini dan Puji Tuhan Ya Memang ditunggu-tunggu gitu loh Jo Makanya Trending dan lain-lain Semua pada happy sih Semua pada happy Jadi saya pikir Apa Memang gak Gak yang di-plan dari Wah kita mau Ini dari 2-3 bulan Kagak gitu Karena memang keadaan Terus udah gitu juga Kita butuh yang cepat Gitu loh Kita butuh yang cepat Karena kita udah gak keburu lagi Jo Shooting satu-satu Kalau yang season lalu kan Kita ada preparation Jadi Bisa shooting Naomi shooting dimana Ini shooting dimana Itu kan Production kan Kita kan tau kan Production seperti apa kan Editnya semua dan lain-lain Kita bayangin Kalau misalnya total 8 pemain ini Itu tuh berarti 8 hari production 8 hari production Belum post production Bener Paham gak? Belum yang terakhirnya Yang rame-ramenya Itu Wah ini saya bilang Ini bisa akhir Ini kesepil pasti Saya bilang Ini udah pasti Udah bukan surprise lagi Udah bukan surprise lagi Gitu loh Jadi yaudah Dan ya untungnya Kayak kamu oke Semua yang lain oke Gitu ya Thank you juga lah Sama-sama Jadi ini yang berjalan lancar 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 Tapi itu ide Lumayan brilliant sih Lumayan brilliant guys Karena Membawanya itu Bukan hanya Kalau misalnya kita ngomongin Kayak Winda Oke lah ya Winda Maksudnya orang udah gak kaget Gitu kan Betul Dia part of RRK juga Tapi tiba-tiba Lebih di Apa Dominasi oleh Mantan Evo Evo J DnKT DnKT kurang mantan Evo Apa lagi gitu loh Kurang biru apa lagi Dia itu mikirin Dulu tuh gimana Non-sorcer Evo Ini gimana mikir Non-sorcer Evo Terus pecah lagi Pecah lagi Iya loh Terus Max Terus Gua juga Iya Mungkin ada satu cerita yang Yang belum pada tau Jow Oke apa tuh Sebelum Max Sebelum Max Sebelum Max tuh Aura Oh iya Aura Aura Oh iya pak Apa juga pas kasih tau aku Kan saya kasih list kan Saya kasih listnya kan Tapi saya Karena Aura ke Jepang Oh lagi liburan Dia gak bisa Dan Jadwalnya kan Saya lumenstrik kan Saya lumenstrik Soalnya Kita juga Memang pengen Nenunce di awal-awal minggu Jadi Diatur sedemikian rupa Kalau kita majuin sedikit Streamernya masih pada liburan Iya Terus kayak Kita kan mau Umumin rehat Nando dan lain-lain Nando masih di Manado Segala macem Kemarin ada Perubahan jadwal dan lain-lain Gitu loh Karena ada beberapa urusan mendadak Oke Nah karena Aura nya gak bisa Dia ke Ke Jepang Yaudah akhirnya Coba ajak Max-Max juga Akhirnya mau Max akhirnya mau juga Tetap-tetap Evos juga lah ya Biar cair Bener Biar semuanya satu Iya Dan kebetulan Emang maksudnya Kayak streamer-streamer Yang masih aktif Ya banyaknya juga Evos dan alarki juga Betul Betul Oke tapi Gue penasaran pak Scene Kalau scene oke lah kan Scene rehat Karena emang mungkin Dia udah sempat Banyak ngomong juga Di streamingan dia Lemon nih Iya Dia kesini aja Belum pernah nih pak Udah pensi di luar Udah rehat di luar Gimana diadu Coba kayak alasan sebenernya Mungkin dibalik yang Udah dikasih tau Dari streamingnya R7 R7 Kalau dari pak Apey Kenapa pak Maksudnya kayak Seorang lemon nih Saya pikir Butuh Waktu untuk Dia rehat Karena ada banyak Ada banyak hal lah Satu Mungkin di umur Gini Angkatannya dia siapa sih Jokamu Bener kan Iya bener Dia no limit No limit Aura Marsha Semua gak ngapain sekarang Semua sekarang sih ya Ada yang Streaming Ada yang content Iya kan Tapi udah gak Gak kompetitif lagi gitu Betul Dan I think Dia juga udah mulai mikirin Next stepnya Dia mau seperti apa Dan Mumpung juga Maksudnya dia masih Masih Lumayan Apa Ada Iya exist di Scene Mobile Legends Ya dia harus Mulai Transisi gitu loh Itu di pikiran saya ya Tapi Kita sering banyak ngobrol juga sih Dia nextnya mau seperti apa Dan lain-lain Gitu Dan Kalau boleh dilihat Ya dia juga ngeliat Mungkin ngeliat Pemain-pemain Mudau kita lah Iya Generasi kan udah ilang kan R7 udah rehat Betul Sinda gak ada Gitu loh Dan dia bener-bener Paling tua disana Paling tua? Iya kan Dia paling tua disana kayak Ya dia dateng Ya semua nunduk gitu loh Dia turun ke Meja Kan Iya kayak mau Lemon makan Misalnya Misalnya anak-anak baru Ini anak-anak kecil Ini pada di depan Ngomong apa? Hei Lemon apa kabarmu? Kayak ditampar gitu Kayak gak ada yang berani juga Gitu loh Lemon udah terlalu jauh mungkin Gapnya ya Gapnya udah terlalu jauh Dalam senioritas terlalu jauh Dalam Salah satu orang yang Yang ada Pada saat Mobile Legends RRQ Ada itu Lemon Benar Benar Udah kayak sepuh gitu loh Ngerti gak sih? Udah sepuh banget Jadi pada saat mau Mungkin beberapa dari mereka Juga pemain idolanya Lemon Iya Jadi gimana sih Joe? Dan Apa ya Lemon bukan tipe orang yang Yang you know Yang easy gitu loh Untuk Untuk Dideketin dan lain-lain kan Benar Jadi makin Gapnya makin Ini lagi gitu Bukannya Lemon sombong ya Maksudnya kayak Ngejaga jarak It's just Lemon gitu loh Betul Paham kan Kamu kan tau Lemon kan Paham sekali saya Ya kalo di Kalo kita lagi tanding Lagi latihan Ngobrol Ya ngobrol gitu loh Maksudnya ya ngecall apa Semua segala macem Tapi di luar itu yaudah Hilang Iya Jadi Poinnya lebih ke arah Mungkin juga ada gap Antara pemain-pemain Muda yang baru ini Dengan pemain-pemain senior Dan akhirnya pemain seniornya itu Pelan-pelan udah ngilang Fiendek agak ada R7 udah gak ada Sin udah agak ada Gitu loh Nah itu Buat saya Lumayan ngaruh sih Lumayan ngaruh di dia sih Gitu loh Jadi Saya pikir Yaudah Kalo misalnya Rehat Rehat dulu ya siapa tau Ngeliat nanti Kompetitifnya Gede lagi Lebih cuan Betul Lagi tahun ini kan Iya Lagi-lagi tahun ini gitu loh Mungkin akan Bisa Bikin fire-nya Lebih Lebih berkobar lagi gitu loh Oke Oke Karena emang Ya sisa berarti Skylar doang kan Dan Skylar pun hitungannya juga gak lama kan Skylar hitungannya Anak MDL Iya Masih Masih yang kayak Baru mulai senior lah Baru mulai Baru mulai Betul-betul Jadi Kita ngomongin RRQ ini Bener-bener Newest generation banget ya Banget sih Banget sih Makanya Apa Kemarin Pas saya lagi live Semua pada bilang ya Hilang ya gini-gini Generasi house series Saya bilang ya Cuma kan masih ada Sisa saya Yang di foto itu Kalau liatin Yang season 6 kan Semuanya udah pada James gak ada Vin gak ada Albert gak ada Semua gak ada Sisa saya Saya bilang Kayaknya saya sama Hoshi-nya jangan sampai hilang Saya bilang Akhirnya saya balikin lagi Nama Hoshi-nya Itu jadi kayak lumayan Alasan kenapa Hoshi dibalikin lagi Iya Meskipun ada beberapa Request dari anak-anak juga sih Sebenernya Ada request dari anak-anak Kayak Suggest atau apa Atau kita mau Sedikit Apa ya Membawa nuansa Pada saat itu Mood pada saat itu Ya udah akhirnya saya bilang Ya udah gak apa-apa Pake lagi aja Pake Hoshi lagi Lagian kita udah gambar Graffiti gede banget Hoshi di belakang Di rumah Udah terlancur ya Udah terlancur Sebenernya Udah invest Oh yang di belakang Tempat orang rokok itu ya Itu kan Hoshi gede banget Dan kita gak pernah Hapus Kita gak pernah apa Yaudah lah Kita balikin lagi Hoshi emang udah punya Tempat tersendiri lah Di mata para fans juga kan Betul Udah terkenang lah Iya Oke tapi Kalo misalnya kita ngomongin Regenerasi pak Berarti Ini kan bener-bener Kayak new hierarchy banget Tapi Yang menarik Untuk hierarchy season ini Itu kan Ada dua Player Filipina baru Iya Yaitu dari Irat Dan juga Brusco nih Cuma Apa nih Pertimbangan dari Pak Ape sendiri Untuk lagi-lagi Mengimpor Player dari luar lah Kita ngomongnya dari luar ya Karena season lalu kan Ada juga dari Naomi Dan juga dari Zaya kan Nah itu Pertimbangannya untuk Kembali lagi ke Walaupun kali ini PH ya Itu apa Kalau dari Pak Ape sendiri Gapnya sih Jo Gapnya terlalu Terlalu jauh sih Jadi Ini kita ngomongin gap Sama player-player yang Indo ya Jadi Bukannya kita gak mau Maksudnya ada player-player Indo Bagus misalnya Kayak Albert gitu loh Yang lumayan Mendekati Oke Kan udah gak ada Terus udah gitu Misalnya Tas Misalnya Menurut saya tas tuh Mendekati Oke Oke Gak dikasih Jadi Jadi jangan bilang Saya gak mau pemain Indo Itu salah besar Oke Mau-mau ya Mau-mau gitu loh Cuman kan gak dikasih Udah punya tim lain Ya kan Dan Apa Kalau misalnya Ya harus invest Ke Pemain muda Dan lain-lain Dan itu kan butuh waktu Sedangkan Setiap season Jo Setiap season Tim tuh berkembang gitu loh Maksud saya Mereka Udah lari gitu Even kayak Geek RBL Even Dewa Lolos playoff Di musim pertamanya Mereka tuh semua Bebenah gitu loh Dan kita kalau misalnya Yaudah Sabar ya Fans kita gimana Tahun sendiri Betul Ya kan Terus media-media Pasti kayak gimana Tim sebesar RRQ Kok begini-gini-gini Maksudnya kayak Kita gak bisa bilang Sabar ya Ini pemain masih muda Gitu loh Tolong dikasih waktu ya Satu dua season ini Gak bisa gitu loh Tuntutan Untuk tim sebesar RRQ Itu ya harus Perform gitu loh Meskipun Kalau dilihat statistik Dari season Satu Sampai season Dua belas Kemarin Kita salah satu tim Yang paling konsisten Oke Sebenernya Oke Juaranya baru 4 kali gitu loh Onyx 5 kali Tetapi Runner up Kita tuh banyak itu Top 2 Top 2 Top 2 Top 2 Top 3 itu sering banget gitu loh Jadi Buat saya Sebenernya Sebenernya Not bad Dan itu pun Kamu tau sendiri Kita Gak apa Playoff Pringet 4 Langsung Waduh Hebonya minta ampun Gitu loh Betul banget Dan Ya gak bisa juga Maksudnya Untuk tim Sekelas RRQ Memang Harus Kalaupun Mau naikin pemain muda Pemain mudanya udah teruji Tetapi Harus digarisbawahi Season kali ini Kita paling Luma Paling banyak Naikin pemain-pemain MDL Menurut saya Nanti Nanti diliat aja Don Okta Bunny Kitty Bener Itu pemain MDL Tiga ya Tiga pemain MDL baru kemarin Iya Banana Skylar Itu bekas pemain MDL Bener Harus diingat Ya kan Jadi Banyak Banyak pemain-pemain MDL yang Sebenernya Kita Support Naik ke atas Jadi bicara soal Kasih kesempatan Ke Pemain-pemain muda Ya kita lumayan banyak Sering ngasih kesempatan gitu ya Di luar dari dua Import ya Iya Kita tetap ada Pemain-pemain muda Yang Yang Kita Jaga Kita bikin disitu Jadi buat saya Balik lagi Joe Susah gitu loh Kalau mau cari pemain yang Muda Langsung dinaikin ke MPL gitu Dan Levelnya harus di MPL Itu susah gitu Butuh waktu gitu loh Oke Butuh waktu Jadi Ya akhirnya kita Berkesimpulan Oke Cari yang Udah matang Yang udah jadi Dan emang mau main Buat kita gitu loh Benar Ya udah akhirnya Dari beberapa Options Yaudah kita Kita ke Ke Filipin Ke Filipin Oke Tapi ya tetap emang Dibalansin dengan Para player muda juga ya Kayak Ya bener sih Pak Ape bilang juga Kayak Buni Terus Okta Itu yang Lumayan mengejutkan juga kan Buni Kitty Okta Terus ya Dawn juga Walaupun Dawn emang udah Kayak kita udah Wah ini kayaknya kemungkinan Udah Udah Ya udah ada kayak Ya iming-imingnya kan Tapi gini Jo Waktu dia shining pun Kan kita gak buru-buru Naikin ke atas Paham gak sih maksud saya Betul Mati dia Abis dia Maksudnya gak kuat mental Dan akhirnya Bisa ngancurin karir dia sendiri Kalau kita terlalu cepet Naikin orang ke MPL Karena pressernya bener-bener Totally beda Bener sih Gitu loh Kualitas skrimnya aja beda Gitu loh Bener-bener Dan itu ya juga pentingnya MDL kan Betul Mempersiapkan dia Dan ya Kalau waktunya udah tepat Baru kita naikin Iya-iya Gue ngerti sih kayak Ya maksudnya tim udah Sekelas ararki itu Lumayan Beresiko juga lah Ketika Kita ngomongin kayak Kan mungkin banyak orang yang kayak Ah gak percaya proses Gak percaya apa Tapi Ketika lu player muda semua kalah terus Iya Abis gitu Gak percaya proses gimana Ini ada 3 pemain MDL Dan sebelum-sebelumnya Banana Skylar Itu bekas jebolan MDL kita Albert Gimana kita bilang Gak percaya R7 Dari pemain Dota Kita kasih kesempatan Di RRQ Main Mobile Legends Gimana kita kurang kasih Ngerti gak sih Kasih panggung gitu Dan gak percaya Kayaknya Gak juga gitu Tetapi memang Kondisi sekarang Sama 3 tahun yang lalu Atau 4 tahun yang lalu Berbeda Jo Tim tuh bener-bener Grow banget gitu loh Kita dan kita juga Gak bisa nyoba-nyoba Akhirnya Di season kali ini Semua kayaknya udah pada kayak Kayaknya gak bisa kayak gini deh Kayak kita invest Banyak Apa Biaya Tenaga Waktu Dan Pressure-nya juga Makin lama Makin besar Bener Yaudah akhirnya Cari option-option Dari luar Gitu Bukannya Bukannya gak mau grow Tetap kan Semua tim MPL itu Tetap Masih punya development league-nya MDL-nya Tim MDL-nya Betul Lihat dari situ juga nanti Perkembangannya Dan kebetulan yang Okta Don Buni ini Finalis MDL Dua-duanya Mereka Buni juara Buni itu TWE itu ya Iya Bosku Bosku Oh iya Oke Tapi Kalau misalnya ngomongin PH pak Irad Brusco kan Itu emang dari awal Udah ngincer Atau sebenernya itu kayak Udah banyak juga Yang lumayan dipilih Atau mungkin diincer Untuk player PH Banyak Banyak ya Sebenernya saya udah bilang Dari season 12 Waktu Finn cabut Karena kalau Finn cabut itu kan Memang udah lama Planning-nya udah lama Jadi kita udah Prepare Yang gak Yang lumayan Apa Plot twist itu kan Albert diterakir Karena udah sampe bikin Kontennya kan Itu sangat plot twist Itu plot twist banget sih Saya sendiri ngerasa Wah ini plot twist banget ya Kalau dilihat-lihat Tapi maksudnya itu tuh emang Terjadinya juga kayak Cepet gitu ya Cepet banget Cepet banget Itu dadakan gitu loh Mungkin kalau misalnya Diulang waktu Mungkin gak akan Gak akan ke arah sana gitu Mungkin ya Mungkin ya Cuman karena ada banyak lah Jo Itu gak Saya gak bisa ceritain Banyak banget dinamikanya Akhirnya ke arah sana Tapi Poin saya adalah Dari season 12 Waktu Finn kagak ada Saya udah Udah ini Jo Udah Canvassing saya jadi salesman Saya kayak kesana-kesana Ya 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 Ada yang Ada yang dijual Ada yang ini Semua tim Semua tim Dari tim yang top tim Sampai Tim-tim yang Papan tengahnya Filipin Saya udah ketokin pintu semua Permasalahannya satu Jo Mau M5 Gak mau mereka Mereka tau semua pemain-pemain bagusnya Bakal disuruh tahan 6 bulan lagi Oke Jadi Apa Pada saat itu Gak dapet satu pun Jo Susah banget ya Ya Ngincar banyak gak banyak Kayak kemarin Kita juga incer beberapa pemain Juga banyak Jo Cuman memang dari timnya Dari player sendiri Beberapa Belum mau Overseas gitu Oke Karena sebenernya buat Pemain-pemain PH ya Terbang ke luar negeri Gitu untuk main di tim lain Dengan culture Yang berbeda Bahasa yang berbeda Itu jauh dari keluarga Itu juga berat loh Buat mereka sebenernya Pasti sih Coba deh tanya Apa player-player Indo Yang ke Malaysia deh Meskipun masih serumpun Pasti beda Pasti beda Iya feelnya pasti beda Orang Beberapa pemain kita yang Misalnya Contoh ya Apa R7 gitu Keluarganya di Bandung Iya Kalau ada kesempatan ya Balik ke Bandung Ada keluarga Albert dulu Di Bali Kalau setiap kesempatan Balik ke Bali Pasti ada kangen rumahnya juga Gitu loh Itu yang lokal Nah gimana yang Yang pemain internasional Pemain luar Jadi Bukan cuma Wah Bukan cuma Apa ya kan Orang bilang Eh finansial Sebenarnya bukan cuma itu Gitu loh Bukan cuma finansial Ada banyak faktor-faktor lain Yang mampu ngaruhi Dan makanya Enggak semua jo Oke Enggak semuanya tuh kayak Siapa mau ke Siapa mau ke MPL Indo Semua pemain PH Angkat tangan Enggak gitu juga Enggak gitu juga Konsepnya Iya jadi makanya Makin limited lagi Pilihannya Tapi Dari semua Pilihan-pilihan itu Akhirnya Mengurucut ke beberapa nama Nah Irat dan Brusco Salah satu Salah duanya Salah duanya Akhirnya terpilih Berarti ya Cuma Kalau misalnya kita Ya ini terserah apa Apa yang mau Spirato Enggak ada gak Kayak beberapa nama Mungkin player PH yang gede Yang Ya kita semua tau lah Yang mungkin hampir Mendekati kayak Sukses gitu Hampir sukses Iya Satu lah ya Satu lah Boleh 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 satu King Kong Oh yang jungler juga ya Jungler Itu hampir dapet Cuma akhirnya Irat yang lebih Menggait hati itu Atau gimana Kandidatnya Kandidatnya Irat dan King Kong Tetapi Pada saat itu Apa Kalau gak salah King Kong kan gak lolos playoff Jadi Kita deketin dulu Oh Oke RSG kan masih Masih tanding Jadi sebenarnya Kita tuh udah Udah kayak apa ya Udah kayak nungguin Siapa nih yang gak lolos Siapa punya pemain bagus Hajar Gitu loh Gitu Kita udah Kita udah lumayan Scouting lah ya Kita udah lumayan scouting Karena kan Kita selesai duluan kan Jo Jadi ya Kita udah Ya udah M5 kagak ikut Kalah Jadi udah nunggu Ya pertama kalinya Iya Iya kan Jadi yaudah Kita lumayan Untuk preparation kali ini Kayak Boleh dibilang lumayan lama lah Makanya Bisa dapet Banyak pemain Yang memang kita incer Terus Yang terakhir Coachnya juga Kita juga dapet Wah Itu sih Itu mungkin Kalau untuk para netizen Lumayan plot twist Kalau kita yang dalam-dalam Tapi Tapi Pertama kali denger pun Jujur dari aku pun Kayak Kaget ya Kaget Kaget ya Kaget karena kayak Wow Maksudnya M5 aja baru kelar gitu kan Iya Nah itu prosesnya gimana Pak Maksudnya kayak Apakah ada pertimbangan dia Kayak Kalau gue juara gue mau Oh enggak Enggak Jadi Apa Apa ada Ada beberapa omongan Ada beberapa omongan Dengan Beberapa pelatih di PH lah Oke Ya beberapa pelatih di PH Tetapi diantara semua pelatih-pelatih Di PH Yang Yang Saya iniin Friend lumayan paling responsif Oke Nah Permasalahnya adalah Waktu kita ngobrol-ngobrol itu Kalau enggak salah Kontraknya dia udah mau selesai jo Di brand Di Apa brand Tapi dia lagi M5 Terus saya bilang Ini gimana Ya lihat nanti sir Kalau Apa Bisa ya Saya langsung Selesai ini Saya langsung Indo Oke Sebenarnya udah ada Omongan-omongan seperti itu Tapi Dia bilang dia mau fokus dulu Nanti ntar juga Ya terus nanti ntar ngobrolin sama Manajemennya segala Profesional ya Maksudnya ini kita Enggak yang Udah lu bikin masalah Enggak Maksudnya Tetap semuanya fight Segala macam Dan saya juga Mencari opsi-opsi lain Jok During itu saya mencari opsi-opsi lain Jadi Sebenarnya Pasti dibilangnya Rada cepat Kan baru selesai M5 Terus sebet-tiba Januari awal Di announce gitu loh Iya Karena Sebelumnya tuh Memang udah ada omongan Tetapi Semua itu Based on Hasil M5 Oke Semua itu based on Hasil M5 Dan setelah M5 selesai Enggak berapa lama Saya langsung Contact manajemennya AP Brand Tetapi Pintu Pintu untuk negosiasi itu Emang udah disiapin Oh Bukannya kayak Uh kaget Wow enggak Semuanya Brand AP Brandnya juga udah tau Friendnya juga udah ngomong Makanya si Ducky dan pemain-pemainnya Juga udah pada tau Udah pada tau Gitu loh Yaudah Yaudah kita start prosesnya go Dan Enggak Terlalu lama Yaudah Deal Yaudah Dia langsung Siap-siap Ke Indo Oke dan pas banget Momentumnya emang abis Ting-ting-ting gitu ya Jadi kayak Plot twist sekali Gitu loh Iya Dan yang pastinya diharapkan Yang terbaik juga ya Untuk si Tapi Friendnya berarti Tim kedua Indo dia ya Iya sebelumnya Sebelumnya BTR kan Walaupun kayaknya Enggak lama ya Enggak lama Enggak sampai se-season kan Kayaknya deh Iya Untuk Friend Tapi ya Kita pasti nantikan juga Untuk Friend Nanti di RRQ Apakah Akan membawa suatu perubahan Yang lumayan signifikan Atau tidak Cuma Ngomongin player Kalau misalnya ada yang datang Kan ada yang Pergi atau mungkin Menghilang pak Nah Kalau dari gue Gue lumayan penasaran Kalau untuk Versik dan Naomi deh Versi dan Naomi Kalau untuk versik Itu kan Contoh kayak mungkin Siapa ya Mungkin kayak Clay Nah Clay kan Dia masuk roster lagi Maksudnya untuk Masih yang player lama Sebelum dia masih main Cuma kalau untuk versik Jadinya kemana nih pak Tunggu announcement Tunggu announcement Beberapa pemain yang Beberapa pemain yang Belum di announce Jadi nanti Tunggu announcement aja Oh oke Kalau untuk Naomi Emang dia udah desain Untuk balik sana Dia balik ke Myanmar Oke Makanya Yang udah official Pasti kita Ubumin gitu Tapi yang Sebatas masih rumor Ya Masih banyak Tapi kalau Kalau kamu tanya Jo Masih di RRQ gak? Masih Oke Itu yang bisa saya jawab Oke Masih di RRQ gak masih Oke Tapi kalau misalnya Untuk Naomi ini Gue penasaran sih Ini mungkin lumayan sedikit sensitif Tapi ya Terserah Pak Ape Dia kan ada kayak Lumayan beberapa statement Setelah cabutkan Ada salah satu statement Yang dia bilang kayak Mungkin dia bakal tetap main Tapi dia gak mau lagi Main di tim Indo Itu apa sih Maksudnya yang mempengaruhi dia Kayak gitu Bukan Maksudnya dia merasa Apa Di tim-tim yang Indo yang lain Dia udah gak ada Hasrat Karena balik lagi Jo Kayak Dia Apa ya Keluar dari negaranya Ke negara baru Dan lain-lain Jadi mungkin Salah satu penyebabnya Mungkin udah Lumayan nyaman juga lah Di RRQ Dan dia gak Dan dia gak ngeliat Kayak Dia ada di tim lain gitu loh Oke Ada beberapa yang nanyain juga Sebenernya Terus ada beberapa yang nanyain dia Dari Negara lain juga Di luar Myanmar ya Untuk Mau sama Naomi gitu loh Tetapi kayaknya Either dia Di RRQ Atau dia Balik ke Myanmar aja Itu pilihannya dia Oke Gitu loh Tapi Ya Apa Sebenernya gak ada masalah sih Kalau sama RRQ sendiri Sebenernya gak ada masalah Gitu loh Tapi memang Kayaknya ya Menurut saya ya Kan Setelah farewell itu Kan ada beberapa Gorengan-gorengan media Benar Yang akhirnya kayak Loh kok jadi kayak gini gitu Itu karena Itu saya baru tau dari Zaya Karena dia kayaknya Salah Mengartikan Beberapa statement dari kita Gitu loh Atau misalnya Pas saya ngomong bahasa Indo Dia kayaknya salah tanggap Jadi Seolah-olah Naomi tuh yang Mau pulang Oke Padahal gak Kita gak pernah bilang Naomi gak mau pulang Lebih ke arah RRQ dan Naomi punya Plan masing-masing Iya Kalau ditanya Trial gak Iya trial gitu loh Tetapi Kita memutuskan Untuk memilih jalan yang berbeda Oke Poinnya kan disitu Bukannya Naomi secara sukarela Gue mau pulang Enggak Memang gak ada Memang gak ada statement itu Gitu loh Tetapi Ya dia memutuskan untuk pulang Itu memang pilihannya dia Gitu loh Karena Sebenernya kalau misalnya Dia masih mau main lagi Di tim lain dimana Itu masih Masih ada Iya Tapi kan balik lagi Yang milih balik ke Myanmar Naomi Bukannya kita Ini tiket pulang lu Kan kagak Gak ada Gak ada kayak gitu Gitu loh Dan Saya pikir Pada saat trial pun Juga Pasti dicari Yang memang Untuk Plan kita kan Joe Maksudnya Gak bisa Esports Is tough gitu Gak bisa kayak Oh kasihan Setuju Oh gak enak Setuju banget Kita udah ngeliat Beberapa Case-case Seperti itu Gitu loh Akhirnya cabut Ya cabut Akhirnya move on Ya move on Gitu loh Dan Sebegitu singkatnya Iya Sebegitu singkatnya Jadi ketika Trial itu datang Dan kayaknya Plannya gak Gak align Sama RRQ Ya udah akhirnya Kita memutuskan Oke Kita stick with Satu romer aja Oke Dan itu diputuskan Dan itu diputuskan Sama Management Coach Dan juga Masukan-masukan Dari pemain-pemain yang lain Jadi Enggak melulu Kayak misalnya Orang nyalain Wah Itu yang Waktu trial Zizaya Friend belum ada tuh Lagi masing Lati Enggak Enggak kayak gitu juga Karena kolektif Akhirnya Akhirnya kolektif Tetapi Tetap Coach punya Punya Voice lebih lah Coach punya voice lebih Jadi makanya saya bilang Ya we're on good terms Kemarin Terakhir chat sama Naomi Pamit Segala macem Baik-baik Itu semuanya juga oke Gitu loh Saya pikir juga Naomi juga Dapet banyak Fans Di RRQ Which is good For him And Ya Kita juga Meskipun Hasilnya gak terlalu bagus Di season kemarin Tetapi Saya pikir Semua udah memberikan yang terbaik Ya But sometimes Giving your best Juga gak enough kan Benar Ya itulah yang Yang chapter kita selanjutnya Gitu loh Bukan berarti Semua Apa Pemain-pemain kita Season 12 itu tuh Bodoh Atau Bego gitu Atau gak ini Enggak It's just Mungkin memang Apa Kemistrinya gak dapet Apa Harmoninya gak dapet Disitu Jadinya Hasilnya gak maksimal Yaudah Akhirnya kan Semuanya harus Reset kan Kayak Hasilnya seperti ini nih Kita udah coba yang terbaik Kita udah begini Kita udah begini Yaudah Kita bikin plan lain Oke Jadi emang maksudnya Kayak gak sesimpel Ini gak guna Enggak Gak kayak gitu juga Gak kayak gitu juga Gak kayak gitu Tapi berarti Ini lumayan Perombakan yang gede banget Dan Lumayan ngeluarin duit Yang lumayan banyak ya Season ini ya berarti ya Lumayan Mahal Lumayan Mahal Untuk PH mahal Mahal Dua itu ya Dua itu mahal Mahal Itu lumayan mahal Jadi Kalau boleh dibilang ya I think Around berapa Irat itu Mungkin saya gak kasih angkanya Tetapi Saya sangat yakin Dia Pemain Buyout Paling mahal Di Filipina Oh iya Berarti sepanjang sejarah Yang pernah ada Sepanjang sejarah Yakin sih Oh my god Terima tuh Wow Gede Jo Gede banget Jo Gede banget Gede banget Gede banget Tapi Maksud saya Balik lagi Jo Bukannya mau nyombong ya Maksudnya Buat RRQ Bukannya kita sombong Tetapi Buat kita Memberikan yang terbaik Untuk fans Untuk partner-partner kita Itu jauh lebih penting Karena Kalau ngomongin soal duit Kita ada Jo Oke Kita ada Tapi Bukan berarti kita juga Apa ya Spending Kayak orang gila Atau apa Unlimited gitu Berapa coach 500 juta Oke Bayang Tapi Tapi Maksudnya Gak memikirkan Jangka panjangnya Gitu loh Benar Wah Kayaknya kita lagi Nggak ada duit Oke Kamu Resend aja Kalau nggak saya pecat aja ya Kan nggak kayak gitu Karena gini Saya selalu berpikiran gini Jo Keputusan saya Jo Itu mempengaruhi 150 orang Under RRQ Betul Betul Saya salah bikin keputusan 150 orang itu Akan nanggung akibatnya Jadi ketika saya Memutuskan Apa Oh Kita Planningnya harus kayak gini Iritnya di bagian sini Harus agresif di bagian sini Itu bener-bener Saya pikirin banget Iya sih Saya salah bikin keputusan Yaudah Nasib 150 orang Dia punya keluarga Jo Dia Ada bil medikal Anak dia sakit Istri dia sakit Itu Bisa Gimana Jo gitu loh Betul Jadi bukannya kayak Cuman 1-2 pemain gitu Oh enggak Jo Itu akan mempengaruhi semuanya That's why Being a leader itu bukan Bukan Wah pegang pacul Keringetannya paling banyak Bukan gitu loh Sebenernya Tetapi Bener-bener harus pikirin Oke Keputusan ini adalah Keputusan yang terbaik Untuk semua orang Bukan hanya 1-2 individu doang Karena Perahunya RRQ kan gede Betul sih Enggak cuma 5 player doang Enggak bisa Designer Tim BD Tim production Banyak kan Yang lain-lain juga banyak Bener Tim manager Semuanya Jo Total Orang accounting Orang main HR 150 orang loh Iya Jadi Balik lagi Ketentang Resources Dan lain-lain Ya Kita Bener-bener udah Resolve gitu loh Memang kita ada Gitu loh Kita dan kita juga Willing untuk Span Makanya Ketika semua orang ArrQ pelit banget Gini-gini Ya kagak Kita juga punya planning Gitu loh Ketika saatnya tiba Yaudah Kalau memang Harus spend ya spend Harus spend ya spend Gitu loh Ya kan Tetapi Bener-bener dipikirin Jangka panjangnya kayak gimana Kayak friend itu Saya juga yakin itu Pelatih paling mahal Yakin saya Itu saya yakin Yakin banget Pelatih paling mahal Yakin saya Untuk buyout ya Itu pelatih paling mahal Itu buyout Tapi Bukan yang memamerkan Wow RRQ kayak Bukan Karena saya mau bentuk Fondasi RRQ Untuk 2-3 tahun ke depan Dan untuk itu Perlu biaya Perlu resources Gitu loh Apa Kita ada gak? Ada gitu loh Tetapi kan RRQ bukan tipe Bukan tipe tim yang Beli Bayar Buang Beli Bayar Buang Gak 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 Layar Didikan kita Juga lumayan banyak Gitu Joe Layar Didikan kita Juga lumayan banyak Dan waktu Transfer itu Kita juga lumayan Kosis lah Lumayan hati-hati Gitu loh Gak Gak Sembarangan Gitu loh Dan Ya Pelurunya Emang ada Gitu Joe Dan Dan mungkin Ya Di Kita gunain ya Di saat Yang Yang Seperti ini Gitu loh Jadi Balik lagi Mahal gak Ya mahal Joe Cuman Necessary gak Necessary Maksudnya perlu atau enggak Perlu gitu loh Karena Buat saya Saya juga harus tunjukin Bahwa RRQ itu serius RRQ bener-bener Mau bebenah RRQ juga Pengen Hasil yang lebih baik Gitu loh Bukan cuma Apa ya Yang bisa Hebat Fansnya besar Dan lain-lain gitu Tetapi juga tetap Kompetitif gitu loh Dan bisa jadi Penandang juara Gitu Joe Oke Itu lebih penting Menurut saya Jadi emang Maksudnya kayak Gak sekedar kayak Ngeluruhin duit Tapi emang Udah bener-bener bikin Long termnya Dan udah Ngomongin bisnis plan juga Betul Kesehatan dari company juga Betul Betul Long term banget Tapi kalau misalnya Pak Ape boleh spill ke saya doang Iya Berapa pak Nanti saya sensor Penasaran 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 Erat Erat Berarti erat lebih mahal Depan Brusco Iya Kalau RRQ Serius Iya Iya Oh my god Nanti tut Semua Iya Oh my god Iya Itu segitu sih Sekitar Friend Friend gak sampai segitu Tetapi untuk Kelas Coach Coach itu I think Fantastis ya Fantastis sih Di atas Itu sebenernya bener-bener jor-joran sih Itu bener-bener jor-joran sih Itu bener-bener jor-joran Wah ini kalau misalnya Ini sebenernya Ini fantastis sih Maksudnya tapi Ya itulah Kita gak tau ya Kalau masih di dunia Mobile Legends Itu mungkin Alasannya Kenapa Mungkin masih gak di Spill gitu kan Sebenernya kalau Saya Sebagai penikmat Pengen gitu loh Untuk kayak Bola kan Kita pengen liat kayak Mbappe berapa Jude Bellingham berapa Kayak itu sesuatu Entertainnya lagi Cuma ya Gak tau baik lagi Semoga nanti Bisa sampai ke tahap seperti itu Enggak karena gini Joe Ini salah satu yang saya pengen sedikit siar lah ya Boleh-boleh-boleh Kan tadi saya bilang kan Saya ketokin semua Pintu Ya Organisasi PH Bener Setiap Mereka buka pintu Tau gak yang mereka liat apa Apa Emas Joe duit gitu lagi ketok mereka Saya tuh ngerti akhirnya Apa ya Akhirnya semua orang tuh punya persepsi bahwa Wah ini nih Kita kerjain Jadi ngerti gak sih Kayak Kamu tuh Lagi pengen Pengen belanja Makan di restoran Tapi kamu pake Full throttle Yang buat ke gala dinner Bener Pake kalung emas gede Jam tangannya patek Semua Kamu Ngerti gak Akhirnya kayak Ih Esteh biasanya 5 ribu Ini kayaknya orang kali 50 ribu aja deh Gak apa-apa Kayaknya dia juga gak bakal pusing Ngerti gak Ya Akhirnya Betul Akhirnya kamu mengundang orang Untuk Apa Untuk Mencari kesempatan Ngerti gak Betul Padahal kan Saya balik lagi bilang kan RRQ bukan tipe yang seperti itu Gak ada Saya pamer ini Ferrari Gak ada Maksudnya Saya gak mau menciptakan image itu Gitu loh Tetapi Kita yang paling take care Kita punya fans Kita yang paling Ya banyak bikin konten-konten Yang lumayan baru Dan lain-lain Itu yang saya pengen tunjukin Gitu loh Saya gak mau ke arah sana Bisa gak? Bisa Joe Punya gak? Punya Joe Cuman bukan berarti saya harus Nge-show kayak gitu Gitu loh Dan Dan omongan Ada satu omongan Joe Ada satu omongan dari satu CEO tim luar Oke Bilang It's very small lah For RRQ Oke Ngerti gak? Paham gak? Jadi for RRQ Gitu loh Jadi dia tau banget Angka segini Itu buat RRQ Kecil lah Gitu loh Paham gak sih maksudnya? Dan buat saya Bukan begitu cara dagangnya Masa Setiap jualan Beda-beda kan gak kayak gitu Saya merasa kayak Saya merasa kayak Lagi pengen ditipu gitu loh Joe Saya punya perasaan seperti itu Diperas loh ya Saya akhirnya kayak Punya perasaan pengen diperas gitu loh Oh mentang-mentang gue kayak gini Jadi dibedain Akhirnya Akhirnya Saya bilang Yaudah saya stay low aja gitu loh Tapi kita punya gak punya Joe Kita punya gitu Dan Tapi kita gak mau terlalu show off-in Apa segala macem Kayak gini Itu saya gak mau Dan makanya Apa Ketika saya bilang tadi ya harga Saya yakin gitu Itu paling gede Karena Memang pada dasarnya Kita mampu kok Joe Cuman kita pengen Sesuatu yang fair Oke Kenapa 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 kita mau Ini in irat Karena Buat saya Untuk Nge Apa ya Ngedapetin Salah satu pemain berpotensi Dan yang paling hot di market Itu kan juga gak gampang Iya Iya kan Pertimbangan lainnya adalah Masih muda Gitu loh Masih muda Belum pernah juara Itu penting karena Lumayan lapar biasanya Pemain-pemain yang belum pernah juara Itu lumayan lapar Terus coach friend Iya Sebenernya sih Gak semali tuh harganya Kalo gak juara M5 Berarti Lumayan Lumayan Pamping Gerega M5 Iya Lumayan Jok Lumayan Karena udah gak bisa dipatahin lagi Dia bawa piala Mau lamar kerja bawa piala Bagaimana Jok Betul Betul Udah kayak Bagus CV-nya gitu ya Iya CV-nya juga bagus Dia juga Tau Pernah punya pengalaman Di Indo gitu loh Meskipun hasilnya kurang bagus Tapi kan gak bisa ngecap orang dari masa lalunya juga kan Betul Kayak Apa yang dia baru Dia buktiin di PH Ketika dia balik Itu juga sesuatu yang Gak bisa dianggap enteng gitu loh Dan Proven gitu loh Proven Ketika saya ngobrol Ketihatan orangnya juga Wah ini ngerti gitu loh Oke Tapi ya butuh waktu lah Ini semua biar Ekspektasinya harus dimanage lah Iya Especially yang terlalu tinggi juga Nanti Sakit gitu ya Sakit Oke tapi Berarti itu juga lumayan mungkin Faktor yang tadi Faktor yang kayak Ngetuk pintu Terus kayak ngeliat RRQ Langsung bersinar gitu ya Itu Jadi hambatan juga Ketika mencari player di Indonesia juga ya Iya Lumayan Lumayan Tetapi Kebanyakan kalau player-player Indo Ini contoh Ini contoh Contoh Nyata aja ya Buni Boleh Buni Buni itu Kenapa saya Nasir dia itu Karena Gak taunya Dia itu Kingdom fans RRQ Oh Yang memang punya cita-cita Untuk main di RRQ Main di RRQ Oke Moreno juga tuh sebenernya Tapi langsung diperpanjang Abis MP talk ya Abis MP talk langsung Langsung berpanjang 2028 ya Itu lucu banget sih Jadi kalau kalian mau goreng-goreng guys ya Kayak betok guys ya Langsung dapet perpanjangan kontrak gitu Betul sih Pemain-pemain yang muda itu Memang pengen Main di RRQ Belah di RRQ Karena gini Jo Mungkin Netizen-netizen pada mikir Oh Ya iyalah siapa yang gak mau ke RRQ Jangan salah Banyak loh yang gak mau ke RRQ Jo Ya Banyak yang gak mau ke RRQ Kenapa? Karena pressure-nya tinggi Benar Ya kan? Karena tuntutan menangnya Dan apakah nanti bisa bersaing Sama pemain-pemain yang lainnya Dan ini Buni boleh dibilang Lumayan punya nyali sih Punya mental ya Punya mental gak tau Tapi dia berani Ya Cuy ini Skylar gitu loh Betul Ya Boleh dilihat track record-nya Skylar gitu loh Maksudnya ya Murid Bangsin ini gitu loh Kayak Sekarang jadi salah satu ujung tombaknya RRQ Jadi Buat saya Selain dia punya skill Dia juga punya prestasi Dia juara MDR Dia kingdom Dan dia berani gitu Nah Gak banyak pemain yang Berani menurut saya Main di RRQ Itu juga Salah satu Menambahin sedikit lah Itu juga salah satu Kesulitan Kalau misalnya saya Lagi deketin-deketin pemain gitu Terada takut mereka Oh nanti saya nanti cadangan Nanti saya ini Nanti saya ini Jadi terlalu banyak Overthinking Instead of mereka Ya udah lu fine Maksudnya Kalau lu beneran emang jago Ya harusnya kan gak masalah gitu Kenapa lu mesti Takut gitu loh Betul Dan filosofi di RRQ selalu sama Kita akan mainin pemain-pemain yang emang bagus dan jago gitu loh Iya Maksudnya With all you more respect Bang Sin dan Lemon aja Bisa duduk di bangku cadangan Saya tapi tetep hormat ya sama mereka berdua ya Bang Sin tuh kasih kita piala banyak Lemon apalagi Bener Tetapi kalau misalnya ada yang lebih bagus Kita gak segan gitu loh Menurut pelatih ya Bukan menurut saya ya Kalau menurut saya Saya pengen mereka berdua main gitu loh Karena jasanya besar buat saya gitu loh Tetapi Tim kan butuhnya apa pada saat itu Iya Setuju Buat saya Rada-rada bullshit lah Kalau misalnya bilang Oh RRQ anak masin ini Anak masin itu Karena sekarang kan lagi di Lagi rame Banana dan clay kan Bener Anak mas gini-gini Kagak itu Itu mereka fight banget gitu loh Jadi trial itu selama kurang lebih satu bulan itu tuh Sebenernya Jo Itu pertarungan hidup matinya mereka Gitu loh Jadi saya kadang-kadang tuh Merasa gak fair gitu loh Buat orang yang udah lolos trial di RRQ ya Khususnya Terus dibilang anak emas dan lain-lain Karena mereka gak tau pressurnya setiap hari Mereka habis kalah Terus dikasih tau sama coach Kurangnya dimana Kadang-kadang Sama Zaya disengajain Gak dikas tau Gak dikas tau salahnya dimana Dan cari sendiri Iya biar mereka cari sendiri gitu loh Terus Pada saat ngedraft Udah tau nih musuhnya bakal Main hero-hero seperti ini Dan kalo pake hero ini Akan susah Sengaja dipilihin Untuk bisa ngeliat Kayak Lu Akan tetep maksimalin gak Iya Atau lu nge-troll-nge-troll Atau apa Itu kan semua dinilai Jo Jadi nilai Apa Scream itu kan gak menang atau kalah Benar Lu kan terlalu dangkal kan Betul Tapi lebih dalemnya lagi Nah Detailnya Iya Di trial RR itu susah Banyak triknya Benar Apalagi si Zaya nih Saya liatin Triknya banyak banget gitu loh Iya Apa Lumayan licik dia Jadi Sengaja di draft-innya Yang gak enak gitu Tapi emang dia gak ngincer menang Dia ngincer Kalo lu dalam kondisi tertekan Dan lu dipres terus What will you do Dia akan liatin Iya Gitu loh Tapi Saya percaya sama Zaya juga Dan saya percaya sama anak yang kemarin Lalu strial Dan ya We'll see lah Jo Maksudnya ya Hanya hasil yang nanti akan Membuktiin kan Salah atau benernya kan Betul Betul banget Tapi Kalo misalnya ngomongin Regenerasi nih Pak ya Regenerasi RRQ Oke Tapi Kalo misalnya dari Pak Ape sendiri Ngeliat di pasar Indonesia Kan kemarin Aku udah sempet ngobrol sama Tas juga Kalo kayak salah satu Yang mempengaruhi itu adalah Mental dan attitude Para Top global Player-player baru Nah kalo dari Pak Ape Ada POV tersendiri gak nih Kenapa Kayak Regenerasi di Indonesia Wah Menurut aku malah Season ini Bener-bener Lumayan kayak Hambatan besar sih Betul Dengan terbuktinya Banyak player PH yang mendominasi Betul Gak cuman di Indo loh Jo Gak cuman di Indo? Gak cuman di Indo Maksudnya player PH itu Nyebar Di mana-mana kan Kamu liatin kan Bener Simple Jo Menurut saya Ada Satu Saya lupa siapa yang ngomong Tapi saya liat di konten Ada yang ngomong Rank Di mereka Itu beda Rank games di PH kan Itu lumayan ngaruh Jadi Itu kan basic Jo Itu kan dimana Amatir You know Pemain-pemain casual Ngumpul gitu loh Ya kan Saya gak tau ya Dunia perjokian di PH Kayak gimana Tetapi Tapi ada kan disana juga kan Saya gak tau Itu saya gak tau Saya gak tau Mungkin Pemain-pemain Atau coach PH yang bisa jawab Itu lah Tapi Kalau setahu saya Yang dalam konten itu Bilang Ya mereka Sekompetitif itu Even untuk Main di rank games Gitu loh Kalau kita kan Yang seriusnya katanya penjoki doang Lebih ke arah Pemain-pemain Level besar Itu Pada saat misalnya Wah ketemu Waduh ini Squad Ini cuy Onik ini Udah lemes duluan Apalagi jaman-jaman Just no limit lemon Ya Ketemu mereka Minta foto Terus suren Kamu tau kan Kamu tau kan Kamu juga pasti pernah digitu gak Eh Bang Jo ya Minta foto dong Ntar kita suren Ya udah harus kamu pikir Ya udah lah gue juga lagi Nge-push ini segala macem Biar cepet aja dah Ya udah Tertek ya Gini-gini Ya Bang Jo Era-era itu Jadi Lebih ke arah gak ada Attitude yang bener Gitu loh Attitude yang bener Nah cuman Saya Tetap optimis Saya tetap optimis Kalau misalnya Pemain-pemain Muda amatir ini Yang pengen GoPro itu Dikasih wadah Lebih banyak Menurut saya Akan Akan muncul Bibit-bibit baru Jo Saya yakin Oke Permasalahnya adalah Mungkin mereka gak Nganggep Rank game itu Sesuatu yang harus serius Dan dimenangin Sedangkan Kalau di PH itu tuh Mereka itu Mungkin akan fun Ketika pertandingannya Ketat dan seru gitu loh Makanya Pas kalau saya denger kamu Sama Boots kemarin ngobrol Lumayan keras Itunya Rank game nya Dan mereka Lumayan tau Oh ini grupnya si Onyx nih Gini-gini-gini Mereka pamerin segala macem Karena Mereka Kayaknya Senang ketika Bermain Di match-match yang seru Jo Ya Paham gak sih? Maksudnya waktu Gini deh Kamu kan content creator Tapi Kalau kamu main Jo Misalnya ini tau Ini gak akan buat Bikin gue juara Dapet piala dan lain-lain Tapi Menit 20 Wah Back and forth Bener Turut udah nol Udah tinggal Nexus nya semua Segala macem Pas menang Itu ada Perasaan yang Proletor sendiri Iya Time well spent Bener 20 menit gue 30 menit gue kebuang Tapi gue Better dibanding yang Game-game Dark system gue Ngerti? Paham gak sih maksudnya? Bisa aja Dark systemnya ke mereka Dan akhirnya kamu menang Gampang banget Anjir disitu ada 3mm Yaudah lah burun lah Kita cepetin Selesai gitu Nah Buat saya Mereka memvalue Kondisi seperti itu Sedangkan Kalau di kita kagak Di kita liat Waduh Partiannya EVOS Waduh Partiannya RRQ Yaudah lah Ntar aja deh Kecuali penjoki Penjoki mungkin baru Baru sedikit serius Iya Dan ketika Merisalem mereka I don't know ya Mungkin Partiannya mix-mixan Atau apa Harus menang sedikit segala macem Biasa Attitude jelek kita Toxic Bacotin Segala macem Itu Apalagi kalau kalian Main di level atas Itu kan orang-orangnya Kan gak terlalu banyak Mereka ingetin kamu lah Bener Nandain lah ya Nandain gitu loh Nandain Jadi pas nanti mereka Trial segala macem Kalau Sering ngatain Segala macem Ya maksudnya Lu belum siapa-siapa aja Udah kayak gitu Apalagi nanti Udah siapa-siapa Jadi siapa Jadi someone gitu loh Betul Nah itu Apa Di kita organisasi Juga mempertimbangkan itu Joe Nah itu guys denger ya Ya di kita juga mempertimbangkan itu Lu belum siapa-siapa aja Petantang-petenteng Lu gimana nanti fans lu udah banyak Gimana nanti lu udah terkenal Gimana nanti lu udah pegang piala Wah Makin diinjak-injak Ini Belum apa-apa udah star sindrom gitu Ya setuju Apalagi nanti Ya itu jadi pertimbangan kita Dan buat saya Itu yang salah satu hal Yang harus dirubah sih Di scene kompetitif di Indo Kalau itunya bisa dirubah Terus wadah-wadah Pemain-pemain amatir ini Di berbanyak Kayak tunamen-tunamen Yang kecil-kecilnya dibanyakin gitu Saya yakin pelan-pelan Juga akan muncul Joe Pemain-pemain yang berbakat Yakin saya Oke Maksudnya gak bisa ngarepin Kayak di PH Oh di PH ranknya keras gitu Terus nanti bisa ketemu Satu, dua, tiga pemain gitu Maksudnya gak bisa gitu loh Di Indo mungkin Caranya harus berbeda gitu loh Iya Intinya sih saya tetap optimis Cuman ya caranya aja Gak boleh ngikutin PH gitu Bener Cari Kayak Cara tersendiri lah ya Pastinya Untuk yang mungkin bakal berjalan Di Indo kan Tapi ya Sebenernya PH tuh kayaknya lebih ke Ya nge-applyin Emang konsep awal lu Bermain game Moba aja Betul Kayak lu Kompe banget Betul Gak kayak mikir Mungkin mau cuma nge-push satu hero doa Atau kayak gak Cuma kayak Aduh Misalnya lagi push global Push joki Terus kayak Ah kawannya yaudahlah Kita suren aja Biar kita nanti next game aja Iya ya next game aja deh Baru serius gitu lah Betul That mentality juga penting Bener-bener Oke lah Kita udah lumayan lama Untuk bahas dari player Dan Sebenernya Concernnya untuk generasi Banyak lagi Kurang lebih sama ya Kayak diomongin Daritas juga Kayak yang terjadi di lapangan Seperti itu Tapi Menurut Pak Ape gimana nih Pak Kan Pak Ape juga pasti udah tau Lumayan kayak Apa yang terjadi Untuk transfer Player Di belakang layar Yes Prediksi deh Untuk tim-tim yang mungkin Bakal Serem Serem banget nih Bakal serem banget Mungkin AEM Ini di luar Onik ya Of course lah Onik kan Defendingnya Juara gitu loh Menurut saya ya AEM sama BTR AEM sama BTR Di luar Arai Onik Maksudnya saya gak Ngomongin tim saya Tetap Tapi Menurut saya AEM sama BTR Sangat patut diwaspadai Kandidat ya Kandidat Tapi BTR sama AE lah Karena Kalau BTR Saya belum pernah ketemu Di scrim Saya scrim kan Saya nonton Jo Iya AE kita udah nonton Bagus mereka AE serem ya Bagus Keliatan gitu loh Rumornya kan baru ada yang masuk Rumornya ya Rumornya Lumayan bocor-bocor kan Kayak di Rumor-rumornya yang bocor Maksudnya Kita liat aja tapi Tapi kalau misalnya Kalau kamu tanya saya Serem gak Dua tim itu serem Dua tim itu ya Bakal lumayan Kayaknya akan menggoncangkan Scene Mobile Legends MPL ya Betul Kalau dilihat dari hasil sekarang Ya Lihat dari hasil sekarang Jangan Jangan ini lagi guys Dan itu bisa berubah ya Iya lah Karena Saya baru kemarin Dapet jadwal Dari MPL Biasanya kan 8 week Ini 9 kali ini Oh gitu Jadi lebih panjang lagi Iya Oh tapi harinya dikurangin ya Iya Gak 4 hari lagi Gak 4 hari lagi Kayaknya lumayan ekstrim Lumayan ekstrim Dan untuk yang main 4 kali itu Lumayan suai sih Suai banget Ini saya Gini Saya dapet weeknya Tapi belum dapet kayak Oh RRQ week 1 Main 2 kali Main 3 kali Oke Saya sampe ngeliat main 3 kali aja Saya bakal protes sih Joe Iya Karena boleh Owner boleh Boleh gak Gak setuju sama jadwal Maksudnya kalau yang lainnya Ya kemarin AE Kesian banget Kesian banget 4 kali gitu Iya Ada yang libur banyak Nontonin dulu Meta baru Gak fair itu Iya betul Walaupun bukan berarti Lu maksudnya kayak libur banyak Lu main banyak Itu kayak Ngaruh ke kalah dan menangnya juga Belum tentu ya Betul Cuman maksudnya Kalau ada yang Tim main seminggu Cuman sekali Kenapa ada tim yang main Seminggu 4 kali Kan kasihan gitu Betul Kalau ada yang Tim main regular Tiap minggu Terus ada tim yang Bisa libur-libur Kok bisa kayak gitu Kok yang lain Gak ada penjahatannya juga Itu aja yang sih Buat saya Asas fairnessnya harus Lebih diperhatiin sih Iya Dikesampingkan dulu Dengan yang emang Itu tim itu kuat Dan layak Bukan-bukan Diluar itu semua Jadwalnya aja Karena itu Ya bakal menjadi Sebuah Faktor X Ketika Sesuatu Hal yang tidak Tidak ingin terjadi juga Betul Saya gak bilang Ini adalah faktor yang menentukan Saya gak bilang kayak gitu Tetapi Ngaruh gak Di level MPL 1-2 persen aja Itu bisa membuat Sebuah perubahan Betul Ketat banget kan Ketat Jadi Ya Diperhatiin aja Di season 13 ini Benar Apalagi untuk konsep Mobile Legends Yang mungkin Kayak kita ngeliatnya metanya Juga masih Gak terlalu beda jauh Setiap tim kan Jadi kayak satu match Yang harusnya dia libur Terus dia main Ditonton Itu bakal mempengaruhi match selanjutnya Betul Betul Oh berarti 9 week 9 week Jo 9 week Dan padat banget kan Iya Dan banyak turnamen lainnya juga Banyak turnamen lainnya Jo Banyak turnamen lainnya Berarti yang paling terdekat ini Rusia Rusia apa namanya tadi Game of Future Game of Future Iya TGOF kan Itu Februari Februari Minus 20 Lagi kita yang tropis gini ya Iya Saya mikirin ini Pemen-pemen saya Cungkring-cungkring Ya kan Skylar kayak gitu Kena angin dikit aja Krokan disini Aduh Disana gimana Saya khawatir tentang Kesehatan sih Makanya dari Dari Jojo Hari ini Saya udah bilang ke Manager Ke ini Saya bilang Jaket Makanan Semua obat-obatan Minuman Semua harus ini Karena Karena Kita Nyampe di Jakarta Tiga hari berikutnya Langsung tanding Week 1 Oh iya Mulai Mulai ya Week 1 MPL Jadi gak ada jeda Kayak eh Cuy Gue istirahat dulu ya Onyx RRQ nih Tolong dong Kompensasi dong Gue baru balik dari Rusia nih Minus 20 nih Adaptasi lagi nih Ke suhu Jakarta Gak bisa Bodo amat Gak terus gitu loh Oke Handphonenya beda lagi Handphonenya apa? Handphonenya Kemarin kita udah dapet Official dari Rusia ROG On6 Yang M5 M5 Yang M5 Oke oke Kalau Onyx berarti Udah terbiasa ya Udah terbiasa Udah terbiasa Karena dia udah main Dari beberapa bulan yang lalu Tetapi Permasalahnya adalah Untuk balik ke Samsungnya lagi Jo Itu kan butuh waktu Oh iya Iya kan Tiga hari doang Iya kan Kayak kamu main gitu Mungkin saya balik lagi Jangan jadi alesan Bukan jadi alesan Tetapi untuk level-level pro itu Adaptasi beberapa hari itu Jadi sesuatu yang ngaruh Benar Maksud saya Gitu doang Ya gak tiba-tiba dia jadi Coklat terus gitu Selama padanya Ya gak gitu Ngaruh sekian persen lah Iya tapi ngaruh sekian persen Gitu loh Benar-benar Ya gak usah turnamen Lu misalnya kayak main aja gitu kan Sesama iPhone Misalnya kayak main yang tadinya 14 Terus 12 aja Udah ngaruh Semuanya nih aku aja ngerasa gitu kan Agak berasa beda gitu Apalagi kayak emang bener-bener beda device kan Betul Ini beda device Jadi ya Semoga Adaptasinya cukup lah Jo Kan kita berangkat tanggal 23 Jadi masih ada satu bulan lebih lagi Iya Betul Betul Hopefully lah Satu bulan sebelum Perang sesungguhnya Iya Karena gak cuma Rusia tapi Langsung Ulang Indo langsung Langsung Regular season Siap-siap Sembilan week ya kan Digoreng-goreng lagi semuanya Streamer siap-siap Siap-siap saja ya Siap-siap aja ya Siap-siap aja RRQ Apalagi udah 3 PH nih Wah Itu pressure banget sih Jo Pressure banget sih Cuman saya pikir ya Kalau emang gak mau ada pressure Jangan diarah-arah Q lah Betul Betul Tim besar pressure-nya juga pasti besar Itu normal Semua industri lah itu Semua industri Jadi saya bilang ya Kok ke pressure ya Berarti ya lu lagi di tim yang Emang besar gitu Karena pressure-nya besar Kalau lu tim kecil ya Santai-santai aja Jalanin aja gitu Benar-benar No problem Harusnya siap lah anak-anak Harusnya siap ya Kita lihat nanti aja guys Apalagi buat Kingdom Pastinya yang menaruh Disuruh mungkin dibilang kayak Jangan terlalu ekspetasi Tidak bisa Itu udah kayak Bawa langsadar Pasti menaruh ekspetasi Iya gak bisa Dan makanya Banyak yang bilang Perubahan dong Dan lain-lain Ya ini Season 13 ini Ini jawaban-jawaban saya Mungkin Ada yang Kurang puas Ada yang kecewa Ada yang ini Segala macam Tetapi ya ini Menurut saya Yang terbaik Yang bisa saya lakukan gitu loh Di tengah Proses transisi RRQ kan Jadi Ini adalah yang terbaik Dan memang Saya cuma minta Butuh waktu aja Kasih kesempatan Tapi semoga Mereka ready lah Anak-anak ini juga ada tau lah Tekanannya seperti apa Ekspektasi mereka seperti apa Harapannya seperti apa Jadi Pada saat nanti di Rusia Apalagi nanti di MPS 13 Semoga bisa memberikan Yang emang maksimal lah Harus yakin Harus yakin Iya lah Harus pede dulu ya Harus pede ya Biar gak terlalu kepikiran Padahal Udah Udah keluar banyak Udah ini juga gitu Udah keluar banyak Terus kayak Aduh gimana nih kan Maksudnya proses tetap ada Masih Gak langsung instan juga Gak langsung instan Iya Oke pak Sekarang paling mau nanyain Beberapa pertanyaan Yang pastinya udah Kingdom titipin Atau fans di luar RRQ pun juga Oke Oh menarik nih Ini di luar dari RRQ Tapi Dari Rasu JB Seberapa penting price pool Bagi pemilik tim Faktor yang buat tim tetap survive Dan Mungkin divisi mana Yang datengin banyak sponsor Ini lumayan banyak likesnya Iya Kalau price pool Penting atau kagak Saya yakin Joe Price pool itu Adalah nomor kesekian Dari pemasukan tim e-sports Jadi masih jauh di bawah Iya kan pembagiannya Mostly juga player Betul player Jadi lebih ke arah Motivasi buat player aja gitu Meskipun mereka udah digaji Tetapi sebagai Motivasi tambahan Motivasi ekstra Yaudah makanya Sebagian besar price pool Biar mereka juga bisa nikmatin Tetapi memang kita dekat Ya ada Tetapi buat kita kan Resikonya kita udah tanggung duluan Dari depan Jadi gak terlalu signifikan lah Dan kalau misalnya ditanya Pemasukan paling besar itu Apa Nomor satu masih sponsorship 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 ya Pasti ya Oke Oh terus sama Apa tadi Dia ada Divisi Faktor yang buat tim status survivor Pasti sponsorship Betul Divisi mana yang datengin banyak sponsor Mobile legend lah Mobile legend lah Yerar Q Itu bisa Dilihat sendiri lah ya Iya Maksudnya ngomong divisi lain Boong gitu kan Iya bener Bener Oke Terus dari Rio DHSR Nah kenapa jungle dan rom Gak ada backup Atau pemain berganti Supaya nanti Kalau misalnya nih 2PH ini Mungkin kayak Underperform atau apa Gitu kan Karena ilmunya bisa buat belajar Pemain Indo juga Jika emang Kalau bagus Ilmunya bisa buat itu Kalau misalnya jelek Mungkin bisa buat backup Betul Pertanyaan yang bagus Saya tadi juga lupa jelasin Jadi gini Peraturan Transfer Dari MDL ke MPL Sejak season lalu Berubah Jo Oke Jadi kita di week 1 pun Kita mau naikin Kita bisa gitu loh Dan kuotanya jadi banyak Jadi kalau masa Cuma beberapa orang Yang bisa naik gitu loh Sekarang limited ya Iya Sekarang lebih besar Lebih ini Jadi kita mikir Waktu itu kayak Apakah Di jungler sama romer Ini kan kayak balik lagi Ke season yang lalu kan Season lalu juga kita Romer sama Jungle Ada ya Betul Nah cuman yang kali ini Kita udah siapin Kalau misalnya sampai Kenapa-napa Bisa dari MDL MDLnya siapa Nanti ntar tunggu aja Tunggu aja MDLnya siapa Tetapi Lebih ke arah Kita pengen Backupan jungler Dan romer kita ini Punya Waktu Bermain Yang cukup Jo Itu permasalahannya Kalau misalnya Mereka Kita lagi pengen fokus Bikin fondasi Sama Irat Sama Brusco Terus udah pasti Yang cadangannya Akan Kemungkinan bisa jadi Camat gitu loh Kalau ini perform Nggak sakit Dan lain-lain Nah ininya Padahal potensial Padahal dia harusnya main Ngerti gak maksud saya Kayaknya Mendingan dia main Dan kalau misalnya Udah bener-bener ready Baru nanti disana Untuk bener-bener Bisa kompetitif gitu loh Lu scream lu jelek Next week bisa keganti gitu loh Nah ini belum pada level itu Tetapi Untuk Mensiasatinya Yaudah Dikasih jam terbang Di MDL Jadi kapanpun kita butuh Tinggal naikin Tinggal naikin Itu setuju sih Aku juga setuju Untuk ngeliat setelah Sisi lalu kan Baru mulai diterapin kan Aku setuju Kayak mikir kayak Ya daripada Dicamatin ya Mendingan dimainin Iya kasih kayak dia belajar Di MDL juga Sambil yang mau mengamati Pastinya kan Mdl pasti mengamati MPL juga Betul Betul Itu sih Betul Oke Next dari Feria Fero Pak kita tau sendirilah Kalau lemon itu Gak dijual Nah misalkan Suatu saat nanti Ada tim yang berminat Untuk meminjam Katakan untuk Satu dua musim lah Setuju gak nih Kalau lemon dipinjam Atau Bukan lebih setuju Boleh gak Kan kalau jual Tidak kan Not for sale Atau mungkin sekarang Udah Bisa Gak tau sih Itu Apa Balik ke Balik ke lemonnya juga sih Kalau menurut saya Ya Mau gak gitu Dan mungkin Pertanyaan selanjutnya Timnya siapa Karena kan Ya Tau sendiri ya lemon ya Maksudnya Bener Bener Mon cabut yuk Kemana Jo Sama siapa Ngapain itu Gak bisa Gak bisa Gak random gitu ya Harus ada Harus ada 5W 1H Kalau gak Digain nanti Gak Jawabannya Jadi Ya Kalau mau loan Atau segala macam Ya saya sih Gak masalah ya Tapi balik lagi Kayaknya Lemonnya kan juga Bilang mau rehat ya Tapi gak tau Next season atau apa Gak tau Kita lihat harus Kayak apa yang bakal dateng Apa Penawaran apa yang bakal ada Tapi tidak menutup kemungkinan lah ya Pasti Tergantung lemonnya juga Ya betul Karena kalau dalam itu kan harus berdua juga Betul Betul Oke Next Dari Terakhir lah ini ya Kita udah cukup lama juga ngobrolnya Gak kerasa banget Sampai selalu kayak gitu guys Dari Franz Igor Selalu arsen dia Selalu dunia Pernanya dia ini kan biasanya to the point kan Butuh berapa resep PH lagi pak Sampai RRQ jual M-series Berapa 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 resep PH lagi Resep PH lagi Buat saya Kalau memang Apa ya Kalau emang ini Jalannya ya pasti bisa lah Kalau ini emang rezekinya pasti dimudahkan lah Tetapi Kita sebagai Manusia ya Gak boleh berhenti berharap kan Maksudnya harapan itu tetap harus ada Dengan cara apa Ya berjuang gitu loh Ya kita fight terus Maksudnya Saya juga gak bisa Menjamin Oh ini 100% M6 gitu loh Ya 100% kita akan bantai-bantai semuanya gitu Kayak kan saya gak bisa janji kayak gitu juga Saya cuma bilang Bahwa RRQ season 13 adalah RRQ yang baru Butuh Ini periode transisi yang gak gampang Buat kita semua Tetapi kita udah mulai meletakkan Semacam Blueprintnya Ya Buat Buat RRQ Dalam 2, 3, 4 season ke depan Itu akan seperti apa Kita mulai dari sekarang Apakah Blueprint ini akan Auto Tsunami trofi Gak tau Mau gak Ya mau Siapa yang gak mau Siapa yang gak mau Benar Ya kan tetapi Balik lagi Kalau misalnya Gak Gak bagus Ya tetap akan ada Perubahan-perubahan Tetapi mungkin Kedepannya Perubahannya gak akan sebesar sekarang Perubahannya mungkin minor gitu loh Perubahan-perubahan minor Dan Saya juga harus konsisten Maksudnya ya harus kasih Mereka waktu Itu aja sih Harus diingat ya Season 7 Acil baru dateng Rungkat kita pulang hari pertama Harus ingat Itu harus ingat Acil baru balik lagi kan Dari Tidak semuanya instan Walaupun kayak udah Contoh udah ngambil Friend yang R5 gitu kan Maksudnya ya Dia mulai New journey juga Betul Dan ini kan lumayan Baru juga Maksudnya Bukannya Friend dateng Tapi 5 nya tuh udah Wah rar up terus Kayak kalah tipis sama Konik itu Enggak gitu loh Masih lumayan Ada gapnya Jadi Ditambah lagi Banyak pemain yang Baru juga Betul Di season ini Jadi ya tantangan Pelatih baru Pemain-pemainnya baru Ya it's a new era lah It's a new journey lah Buat RRQ Ya bentuk tim baru aja lah ya Bisa dibilang Bisa dibilang Tetapi Fans nya tetep sabar Tetep keras Tim baru tapi pressure nya Tetep tinggi Tetep ini Medianya tetep siap goreng-goreng Gak akan kasih ampun juga Bener 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 Oke deh pak Maling itu aja pak Thank you banget loh Sudah sharing Thank you Terima kasih banyak Pokoknya Good luck lah untuk RRQ Sukses juga Buat Jonathan Semoga liburannya menyenangkan Waduh Terima kasih Ditunggu kolaborasi selanjutnya lagi Pasti Pasti Jo Ada beberapa ide-ide lagi Jo Tenang aja Siap Saya siap menggoreng juga nanti Udah pasti Jo Udah pasti Jo Udah pasti Jo Thank you banget ya Selalu buat RRQ dan semuanya Buat pak AP dan keluarga juga Dan Buat kalian semua juga Jangan lupa untuk Cek selalu ke Konten-konten RRQ Atau ya Ke IG pak AP juga Bentar lagi saya mau ada Youtube Jo Wih Mau bikin apa tuh pak Saya mau bikin Konten Saya baru sadar Jo Saya sering Sharing-sharing Insight mengenai esports Secara general Bukan cuman buat RRQ Nah saya pikir Terus Abis itu Setelah saya ngomong Kalau dia gak nonton Clipan saya Ditanyain lagi Ditanyain lagi Jadi saya bilang Yaudah nanti Saya akan coba Transfer Knowledge-knowledge saya Yang berkaitan dengan Dunia esports Atau mungkin Ada sedikit-sedikit yang lain gitu Ya ke konten gitu loh Ke konten Kayak streaming Berat komitmennya Jo Pengen Pengen gitu Tapi kayak Sesekali Sesekali mungkin kayak nonton-nonton apa Kayak kan saya sering juga Nongol-nongol gitu loh Kalau lagi Lagi ada Restream atau apa Benar-benar Gitu sih Cuman lebih karena pengen Kasih sharing-sharing Mengenai esports sih Apalagi kayak Tadi kayak tentang Transfer tuh kayak gimana sih Pada umumnya gitu Jadi buat Ya saya tahu konten saya Bermanfaat Buat orang-orang yang Pengen terjun ke esports Buat orang-orang yang Bingung kayak Jadi pemain pro tuh Seperti apa Harus act seperti apa Biar tim esports Yang besar itu Bisa ngeliat Bisa apresiat gitu loh Atau mungkin juga Buat Apa Buat production kontennya Itu juga saya bakal sharing juga Semuanya disitu Berarti lebih ke Behind the scene-nya ya Iya behind the scene-nya Esports saya bakal Lumayan sharing lah Mungkin gak Gak seperti kalian Perhari bisa Konten Tapi saya pengen sharing aja gitu loh Apa yang mungkin kayak Pengen di sharing ya di sharing Iya ya Betul Oke berarti pantengin aja ya Untuk Instagram Pak AP Atau ya biasanya Pak AP tuh Live di TikTok sih Iya kan Biasanya di TikTok kan Iya betul Saya lebih sering di TikTok Dibanding IG ya Saya lebih sering di TikTok Karena ya mungkin kayak Ya udah biasa lah Sekarang rata-rata orang juga Live-nya di TikTok ya Iya Di TikTok Dapet caweran juga Bisa dicubi-cubi TV-nya ya Cubi-cubi Oke deh Pak Thank you sekali lagi Thank you ya Thank you semua yang udah nonton See you next M-Petalk Bye-bye Bye-bye Yang penting kan M-Petalk dulu bos